Intro Halo Sobat Medkom, kembali lagi di Medkom Update Kinerja badan tenaga nuklir nasional atau BATAN dikritisi Pasalnya, salah satu pegawai mereka berinisial SM diduga membawa pulang radioaktif Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabi Tumiwa Menilai kasus itu menunjukkan lemahnya pengawasan BATAN pada pegawainya Apalagi radioaktif sangat berbahaya jika sampai di tangan yang tidak bertanggung jawab Selain itu, Fabi mengatakan kasus ini tidak cukup hanya selesai di kepolisian Namun, budaya keselamatan serta tatak lola BATAN harus dibenahi setelah kasus ini selesai Dan berikut cuplikan pernyataan Fabi Menurut saya bukan segera kecolongan, tetapi itu yang tadi saya katakan Ada kelemahan di dalam sistem pengawasan pengelolaan limbah radioaktif Dan ini harus dilihat mengapa dia gagal Bahkan makanya saya katakan perlu ada investigasi Jadi, kalau investigasi terlalu ekstrim bahasanya audit deh Supaya nggak takut gitu Tapi audit ini untuk memastikan apakah untuk menghindari kasus kayak gini terjadi Jadi, kita nggak tahu dari 14 ribu orang yang punya izin itu Nah, selama ini alatnya, apakah semuanya limbahnya diolah dengan baik Kita nggak tahu loh Ada banyak benar tuh Ya, apakah dibuang sembarangan di GOT Dibuang di TPA Nah, kita nggak tahu juga Nah, ini kan oleh karena itu Perlu ada investigasi Perlu ada audit gitu Audit untuk melihat apa yang salah Nah, kalau memang bisa dari audit itu kemudian dibuat rekomendasi Jadi, tidak hanya kasus ini selesai dikasih ke polisi selesai Karena itu nggak mengubah safety culture yang perlu kita ganti itu Safety culture, tata kelolanya, enforcement Kayak gitu-gitu itu penting gitu Sebelumnya, salah satu pegawai Batan berinisial SM Diduga membawa pula radioaktif ke rumahnya Saat ini, SM masih dalam penyelidikan kepolisian Dan statusnya masih sebagai saksi Demikian Medcom Update kali ini Nantikan Medcom Update selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih